Bahayanya berdusas nama Nabi SAW, maka telah datang hadis mutawatir, Rasulullah mengatakan Siapa yang sengaja berdusas nama aku, maka siapkan kaplingnya di neraka. Ini dusta kepada Nabi, atas nama Nabi. Tidak sama dengan dusta atas nama orang lain, karena dusta atas nama Nabi jadi syariat, jadi hukum atau jadi akidah. Sehingga menambah dalam Islam ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka berdusas nama Nabi SAW. Seperti hadis palsu banyak, hadis tentang Nur Muhammad, bahwasannya Allah menciptakan Muhammad dari Nurnya. Ini bisa jadi akidah, sampai akidah bisa membawa kepada kesyirikan, sebagian meyakini bahwasannya Muhammad terciptakan dari Nur Allah SWT. Syirik, bagaimana? Berarti ada zat Allah yang kemudian menjadi Muhammad SAW, syirik. Saya mereka mengatakan, Muhammad itu sudah ada, sebelum semua makhluk Muhammad dulu. Ada pun yang kita bilang, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu cuma fisik. Fisik, tapi ruh berbeda, sudah ada Nur Muhammad sejak dulu. Tapi mereka begitu, karena ada hadis palsu. Sehingga mereka meyakini hadis palsu tersebut. Sampai akannya berlebihan, bahwasannya dunia dan seisinya milik Muhammad, macam-macam, akhirnya terjumpa dalam bagian macam hal-hal yang menyimbang. Saya sudah bahas khusus tentang masalah Nur Muhammad, saya sudah tulis dalam buku dan pernah saya ceramahkan tentang Nur Muhammad. Hadis palsu, hadis palsu.